Satres Krim Polres Malang mengamankan pelaku yang membunuh Suni, 58 tahun, warga desa Sabto Renggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, pada Selasa 16 Juli 2024 lalu. Pelaku diketahui sebagai Evi Wijayanti, 51 tahun, warga Kelurahan Kerembangan Selatan, Kecamatan Kerembangan, Kota Surabaya. Evi diamankan di Terminal Beratang, Surabaya, saat sedang mengamen pada Sabtu 20 Juli 2024 lalu. Satu-satunya hubungan Evi dengan korban Suni hanyalah kenalan sesama pengguna TikTok. Keduanya disebut saling kenal lewat TikTok selama 6 bulan terakhir. Kasetres Krim Polres Malang AKP Gandasyah membeber, tersangka sudah dua kali bertamu ke rumah korban Suni. Namun di pertemuan kedua, yakni di hari kejadian, pelaku Evi disebut sengaja membawa sebuah palu. Dalam pertemuan itu, Evi memohon agar dipinjami uang 1 juta rupiah. Namun korban Suni tidak bisa meminjami. Namun begitu, pelaku Evi tetap dijamu dengan baik, diajak makan rujak, bahkan diajak sholat duhur bersama. Bukannya bersyukur diperlakukan baik, pelaku Evi justru ngotot hantamkan palunya ke korban Suni ketika korban lengah beristirahat. Secara sadis, palu itu diarahkan ke bagian kepala hingga tengkuk korban. Korban pun meninggal dunia dengan 31 luka, termasuk luka di tangan saat berupaya menangkis serangan pelaku. Setelah korban terkapar, pelaku Evi justru segera pergi membawa harta korban, meliputi 1 unit handphone dan 1 unit Honda Vario. Akibat hal ini, pelaku Evi dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!